Umat yang terkasih di dalam Kristus, hari ini gereja memperingati Sabtu Sunyi. Waktu di mana Yesus terbaring dalam kematian. Mayatnya terbujur kaku, tak bergerak, penuh luka yang menganga akibat siksaan sadis yang menderah. Hari ini umat meratap dalam keheningan. Di depan kubur Yesus menangis karena duka sambil menanti. Penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemenangan Yesus atas maut. Mari saat ini kita mengarahkan hati dan pikiran pada Yesus yang mati dan terbaring. Karena menebus dosa manusia. Mari kita berdoa. Ya Kristus, saat ini kami tertunduk dalam kepedihan dan penyesalan yang begitu dalam. Apa yang engkau alami sangat tidak manusiawi. Engkau diperlakukan dengan hina dan rendah. Betapa luar biasa penderitaanmu ya Allah. Kami tertunduk saat ini dalam ketidaklayakan kami. Mengangkat hati dan jiwa. Seraya berbisik dengan rasa sesak dan terbata. Terima kasih Tuhan. Ketika saat ini kami mau mengingat penderitaan dan kematianmu. Tolonglah kami. Sehingga ingatan akan kematianmu itulah. Yang akan mengubah kami untuk menjadi umat yang berjalan dengan penuh pengharapan. Amin. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 merenungi peristiwa ini, kita dapat melihat bahwa selalu ada harapan dari sisi yang lain. Sehingga ku selalu bersamamu, engganlah ku melangkah setapaku, pabila kau tak ada di sampingku. Sabtu ini saudaraku, kerap disebut dengan istilah sabatum sangtum. Sabtu yang kudus, bukan Sabtu yang sunyi. Mengapa? Karena kesunyian bukan jalan hidup orang-orang percaya. Jalan hidup orang-orang percaya adalah jalan yang diterangi oleh Kristus. Jalan orang-orang percaya adalah jalan yang penuh cinta dan kehangatan. Sang terang mengajak kita berjalan dalam jalannya. Sang terang menerangi jalan hidup kita. Hari-hari yang kita lalui penuh dengan gejolak. Kadang ada tawa, kadang ada tangis. Tetapi percayalah, sang terang tidak pernah meninggalkan kita. Sabtu, sabtu yang kudus. Sabtu bukan lagi sunyi, tetapi mengingatkan sang terang selalu hadir. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus Kristus. Terus, derita masih akan tetap terus ada dalam kehidupan kita. Kesepian masih akan melingkupi kehidupan kita. Tapi percaya dan belajarlah untuk tetap berjalan dalam cahaya sang terang. Terang Kristus yang bersinar. Lihatlah dari sisi sang terang. Maka sabtu sunyi bukanlah saat bagi kita untuk hidup dalam kesedihan. Untuk merayakan ketidakadaan. Tapi sabtu sunyi mengingatkan kita bahwa tanpa Kristus kita tidaklah berarti apa-apa. Sabtu sunyi ini mengajak kita menghayati tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa apa-apa. Kristus adalah sumber hidup kita. Sabtu ini mengingatkan kita. Kita membutuhkan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua kita menyadari bahwa sabtu sunyi ini menjadi tempat bagi kita untuk senantiasa berharap. Karena harapan di dalam Kristus yang rela menerita mati dan bangkit bagi kita selalu ada. Selamat menghayati sabtu sunyi di dalam kesadaran bahwa tanpa dia kita tidaklah berarti. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri ya Allah karya keselamatan yang kau lakukan bagi setiap kami. Ternyata kami tidaklah berarti tanpa engkau. Kami senantiasa manusia yang rapuh membutuhkan engkau sebagai kekuatan kami sebagai sumber kehidupan kami sehingga kehidupan kami boleh tetap menjadi kehidupan yang penuh percaya dan kehidupan yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Biarlah sabtu sunyi ini kami hayati di dalam kesadaran penuh akan cintamu yang tidak pernah habis bagi kami. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak yang penuh kasih pada saat ini ya Tuhan kami akan mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau mereka yang sedang menjalani pengobatan di rumah. Ya Tuhan tolonglah jamahlah mereka hiburlah mereka pakailah para dokter obat-obatan maupun alat-alat medis yang digunakan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan. Bapak berikanlah mereka kekuatan kesabaran selama pengobatan untuk menantikan kesembuhan dan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Ya Allah kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah-masalah baik dalam keluarga hubungan antara suami istri hubungan antara orang tua dan anak bahkan hubungan antara kakak beradik Ya Allah tolonglah mereka datanglah kepada mereka dan kuatkan iman mereka supaya mereka mengutamakan Engkau Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan mereka karena dengan cinta kasih Ya Allah dimana Engkau mau ikut campur tangan dan itulah yang dapat membukakan jalan keluar yang terbaik bagi mereka terima kasih Ya Allah dalam Kristus kami memohon terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberikan kehidupan pada hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan mencari pekerjaan biarlah anak-anakmu senantiasa bergantung dan berserah kepadamu Ya Tuhan cinta dan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan boleh nyata dalam hidup kami terutama anak-anakmu Ya Tuhan dan kami juga berdoa untuk kami yang sedang bergumul dalam bisnis dan usaha yang tengah dijalani mampukan mereka untuk dapat menjadi perpanjangan tanganmu melalui setiap apa yang mereka kerjakan berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sedang menjalani ujian sekolah kelulusan dan untuk kenaikan kelas kiranya Tuhan menolong anak-anakmu dalam hari-hari mereka berlajar Tuhan berikan kesehatan hikmat dan kemampuan untuk mereka dapat memberikan yang terbaik terima kasih ya Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk keadilan sosial kekerasan yang masih ada di dunia ini ketidak adilan sosial kemiskinan kelaparan ada begitu banyak hal yang masih terjadi di dunia ini ya Tuhan dan hanya kepadamu kami dapat berharap bantulah ya Tuhan pakailah kami sebagai gereja untuk menjadi perpanjangan tanganmu di dunia ini yang membawa kedamaian membawa keadilan sosial membawa kelegaan membawa kasihmu bagi dunia ini tolong kami ya Tuhan Tuhan saat ini kami juga berdoa untuk layan gereja di seluruh dunia termasuk di dalamnya GKI Kafling Polri kami berdoa Tuhan untuk kesatuan persekutuan kesehatian gereja mu di dunia ini sebagai satu tubuh Kristus menyatakan kasih mu kepada dunia ini Tuhan berikanlah gereja keberanian keberanian untuk menaatimu menyampaikan kasihmu kepada dunia Tuhan berikanlah kepada gereja mu hati seperti hatimu yang begitu mengasihi Tuhan kami adalah gereja mu berikanlah kami semangat untuk menaati dan percaya kepadamu untuk menjalankan perintahmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan mengaluh serahkan sajalah pada Tuhan segala duka yang menimpamu Tuhan Tuhan setia tak mengecewakan yang dinaungan yang ingin berteduh tenang dan sabarlah wahai jiwaku biarkan Tuhan yang memimpin mu sebab di tangan alam masalah ampau dikendali berikan masa depan mu ke lombang dasyat tak akan menerpamu karena di bawah kuasa Tuhan mu ku tenang dan sabarlah wahai jiwaku ku bila berpulang sobat terdekat Tuhan engkau dirundung oleh kesedihan Tuhan mengangkat tukar yang berat kasih karunya akan kau terima dari Tuhan mu sumber al hayah terima 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 terima